Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakan Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya kami meniup seruling bagimu tapi kalian tidak menari kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung sebab Yohanas Pembaptis datang ia tidak makan dan tidak minum dan mereka berkata ia kerasukan setan kemudian anak manusia datang ia makan dan minum dan mereka berkata lihatlah seorang pelahap dan peminum sahabat pemucukai dan orang-orang berdosa tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya demikianlah Injil Tuhan terpucilah Kristus hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya saudara-saudari sekarang terkasih dalam Kristus hidup kita menjadi indah kalau kita hidup dalam kebijaksanaan kalau kita hidup dalam hikmat Allah apa artinya hidup dalam hikmat Allah hidup dalam hikmat Allah artinya membuat berbagai keputusan membuat berbagai penilaian dalam hidup sesuai dengan terang Tuhan kita tahu bahwa dalam hidup kita perlu selalu menilai selalu menilai berbagai hal yang kita lihat kita nilai tapi kita perlu menilai dengan sangat baik dengan hati-hati dengan bijaksana berbagai penilaian kita ini membantu kita untuk membuat keputusan dan berbagai keputusan kita pada akhirnya akan membawa kita kepada berbagai tindakan jadi kalau penilaiannya salah keputusannya salah kalau keputusannya salah tindakannya salah bagaimana kita bisa bertindak dengan baik dalam hidup kalau penilaiannya sudah salah tapi sayangnya seringkali kita ini seperti orang-orang yang ada dalam kitab suci dalam Injil ini yang baru kita dengar kita membuat berbagai penilaian cepat-cepat kita membuat berbagai penilaian hanya berdasarkan keinginan kita saja harapan kita saja jadi cepat-cepat begitu lihat orang ah ini gak sesuai nih sama apa yang aku pengen ah ini gak sesuai nih sama yang aku pikirkan ah cepat-cepat disingkirin sayang padahal kalau kita melihat lebih dekat lebih kasih waktu pelan-pelan dengan tujuan untuk mengerti orang ini mengerti situasi ini bukan hanya untuk apa ya yang aku bisa dapat ya tapi untuk mengerti orang ini mengerti situasinya pelan-pelan mungkin ada terang baru yang kita bisa lihat kita bisa mengerti tentang orang ini jadi kita juga gak cepat-cepat jatuh pada konflik gak cepat-cepat jatuh pada menilai secara negatif nah undangannya di masa Advent ini adalah kita belajar untuk menilai berbagai situasi hidup kita menilai orang-orang yang ada di sekitar kita dengan terang Tuhan karena pada akhirnya kebijaksanaan itu gak bisa dibohongin kebijaksanaan gak bisa dibohongin kalau Anda teratur membuat penilaian dengan baik membuat keputusan dengan baik akibatnya apa? pasti hidup Anda juga berjalan dengan baik makanya dikatakan hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya jadi kalau kita hidup dalam hikmat Allah gak bisa dibohongin berbagai perbuatan kita juga akan mendatangkan hasil yang baik sebagai latihan mungkin bisa melihat orang-orang yang Anda nilai negatif coba mengerti lebih jauh lagi ternyata setelah satu hari direnungkan dua hari direnungkan oh ada juga sisi baiknya ya oh saya jadi lebih mengerti dia ya dan dengan demikian hubungan Anda dengan dia juga bisa jadi lebih baik mari kita hidup dalam hikmat Tuhan selamat menikmati selamat menikmati